Intro Insiden tak mengenakan terjadi saat Presiden Jokowi menghadiri acara rembuk kemerdekaan di Gedung Serbaguna Deliserdang, Sumatera Utara pada Minggu 27 Agustus 2023. Saat itu, Jokowi mendatangi deretan para relawan. Lalu, Jokowi pun menyalami mereka. Para relawan tersebut ramai berkerumun mencoba bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian, salah seorang wanita tiba-tiba saja menyiramkan air mineral ke arah paspampres yang mengamankan kedatangan Jokowi. Wanita yang mengenakan baju warna hitam itu langsung diseret paspampres agar menjauh dari kerumunan tersebut. Saat diseret paspampres, wanita itu langsung berteriak histeris. Sayangnya, saat itu Jokowi tidak menyadari aksi wanita tersebut. Jokowi meladani para relawan yang berebutan ingin bersalaman dengannya. Karena terus didorong, wanita itu pun tersungkur. Dia terus menangis meminta keadilan. Akan tetapi, wanita tersebut malah melemparkan sendal ke arah kerumunan Jokowi. Beruntung, lemparan tersebut langsung dihadang paspampres. Petugas kembali mencoba mengamankan wanita itu. Dia pun didorong ke arah belakang menjauh dari panggung acara. Sementara itu, relawan lainnya yang menyadari aksi wanita itu langsung meneriakinya. Belum diketahui pasti apa motif dari perempuan itu. Namun, ia sempat berteriak meminta keadilan. Belakangan diketahui kalau wanita yang berusia 45 tahun itu berinisial RT. Wanita yang merupakan warga Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang itu belum diketahui motifnya. Kemudian, petugas berada di lokasi langsung mengamankan ibu tersebut. Terlihat RT dengan memiliki tubuh besar langsung dievakuasi keluar dari lokasi acara. Insiden juga sempat terjadi saat seorang bapak nekat berantem dengan pas pampres karena ngotot bertemu dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Melihat kejadian itu, Jokowi pun memanggil bapak yang bernama Andi Abdul Hafid Kepodium. Bapak asal Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan ini menyampaikan alasannya berantem dengan pas pampres. Berikut ulasan lengkapnya. Ada cerita lucu saat Presiden Jokowi Dodo memberikan kesempatan kepada beberapa petani untuk maju ke atas panggung. Satu orang sempat dihalang-halangi oleh pasukan pengaman Presiden atau pas pampres agar tidak maju. Alasannya karena Presiden cuma memberi kesempatan untuk tiga orang saja. Hal itu terjadi saat Jokowi memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nilayan Andalan atau Penas KTNA di Stadion Longraya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Saat itu Jokowi memang memberi kesempatan bagi beberapa petani untuk maju ke panggung, menceritakan pengalaman mereka. Begitu diberi kesempatan bagi petani kakau, beberapa peserta penas langsung maju. Tapi Jokowi saat itu hanya meminta agar tiga orang saja yang menaik ke atas panggung. Seorang petani bernama Andi Abdul Hafid, asal Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tetap bersikuku ingin naik ke atas panggung. Hafid tidak peduli meski pas pampres sudah menarik-nariknya agar tidak maju. Yang petani kakau, udah cukup. Jokowi yang berada di atas panggung rupanya melihat tarik-menarik pas pampres dengan Hafid. Dia kemudian meminta pas pampres agar membolehkan saja Hafid untuk maju. Tak ingin menyanyiakan kesempatan, Hafid segera berjalan ke atas panggung. Dia berdiri di samping tiga petani yang sudah dulu berada di atas panggung. Setelah yang lain mendapat kesempatan bicara, Jokowi meminta Hafid untuk mendekat. Kepada petani tersebut, Jokowi tidak menanyakan soal penggalamannya menanam kakau. Tapi pertanyaan yang diajukan, yaitu alasan ingin sekali maju ke depan bertemu dengannya. Tidak tadi kok semangat sampai berantem dengan pas pampres tadi kenapa? Tadi sudah saya bilang tiga cukup, kok masih ngotot sampai dipegang-pegang pas pampres tadi kenapa? Sebenarnya saya berdiri dan berdampingan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden kita, ini sangat-sangat luar biasa menurut saya. Tidak, pertanyaan saya tadi, kenapa tadi tiga kan sudah saya stok cukup tiga, kok masih lari dipegang pas pampres masih ngotot tadi kenapa? Dari pertama, Pak Presiden, waktu dipanggil petani jagung, saya juga berniat dan ingin berdampingan dengan Presiden. Hafid menjawab tidak nyambung dengan pertanyaan. Jokowi mengulang pertanyaan serupa beberapa kali. Hafid kemudian memberikan jawaban yang membuat semua yang hadir tertawa. Alasan itu cukup keren. Ini petani kakao atau petani jagung? Petani kakao. Petani kakao. Jadi pertama-tama saya mau tadi... Ini tadi belum dijawab tadi lho, kenapa kamu otot sekali tadi sampai dipegang pas pampres, nanti motot mau berantem tadi kenapa? Kembali saya ke Pancasila-sila. Tidak berayun itu, keadilan sosial bagi seluruh wakil. Kalau misalnya dari perwakilan seluruh selatan, tidak apa, dapatkan juga seperti petani yang ditunjuk tadi, dipanggil, Berarti itu sila, keadilan itu, berubah. Waduh, ini petani pintar banget ya ini. Yaudah, sepedanya diambil. Mendengar jawaban tersebut, Jokowi tertawa. Ia kemudian mempersilahkan Hafid untuk mengambil sepeda dan tidak perlu lagi menjelaskan pengalamannya. Sebelum turun, Hafid mengajukan beberapa permintaan kepada Jokowi. Untuk permintaan kedua dan ketiga, Jokowi meminta agar Hafid foto sendiri-sendiri saja. Usai mendapat keinginannya, Hafid turun dan mengambil sepeda. Jadi saya mohon Bapak Presiden foto berdua, dan kedua foto berhempah oleh Menteri Pertanian dan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Oh, Pak Gubernurnya di situ. Ditemui usai acara, Hafid mengaku sengaja mengeluarkan Juru Sila kelima Pancasila ini agar dapat bertemu dan berjawat tangan dengan Presiden. Yang mengaku sepeda yang didapatnya hari ini akan dibawa pulang untuk anaknya. Terima kasih telah menonton!